Kita mengacu juga seperti yang saya sebutkan tadi, aturan atau surat edaran dari Kementerian Pertanian ya terkait dengan pengendalian dan penanggulan penyakit PMK. Seperti yang Mas Bam katakan tadi adalah memang yang ideal itu dilakukan vaksinasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa dilakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan pendampingan Mas kepada para peternak yang ada di DKI Jakarta dalam hal bagaimana mereka menerapkan biosikuritif dengan baik dan benar. Seperti itu. Kemudian kami bahkan memberikan bantuan Mas Bam, bantuan terkait dengan alat untuk desinfeksi. Kemudian juga kami memberikan bantuan desinfeksi. Kami mendistribusikan ke sentra-sentra peternakan yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu Mas Bam. Bahkan kami juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para peternak kami. Ya agar mereka juga bisa melakukan pencegahan. Jadi memahami bagaimana... Oke baik, Bu Rizmiati. Tadi sebelumnya juga Anda sempat menyebutkan berbagai persyaratan terkait memang hewan ternak yang masuk ke DKI Jakarta. Nah ini juga kalau kita perhatikan hewan ternak yang masuk ke wilayah DKI Jakarta tentunya harus memenuhi persyaratan termasuk ada surat sehat. Dan juga menyiapkan dua kandang. Jika persyaratan tidak terpenuhi begitu ya oleh para pedagang dan juga peternak. Apakah memang akan ada sanksi dan juga bagaimana Bu bentuk sanksinya? Lalu juga bagaimana juga terkait pengawasan di lapangan? Baik, jadi Mas Bam begini ya. Pada prinsipnya kami lebih menyukai artinya pembinaan di awal. Jadi kami ketika mereka ingin memasukkan, ingin berjualan hewan kurban di DKI Jakarta, kami memberikan informasi. Bahkan kami membuka pelayanan, bantuan helpdesk dalam rangka agar mereka mudah ketika akan memasukkan tenak ke DKI Jakarta. Dan kemudian juga kami memberikan semacam fasilitas ya. Fasilitas terkait dengan seandainya tenak-tenak yang memang dilalurintaskan itu membutuhkan multivitamin seperti itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kami juga memberikan fasilitas seperti itu. Terkait dengan kandang, kandang yang dimaksud kandang karantina atau kandang isolasi itu sudah merupakan bagian dari kewajiban dari para pelaku usaha seperti itu. Jadi kami dari tim-tim kami juga melakukan monitoring, verifikasi di lapangan terkait dengan standar minimal yang memang harus dipenuhi oleh para pelaku penjual hewan kurban yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu Mas. Oke baik, Bu Rismiati jika Pemprov DKI Jakarta begitu ya, nantinya menemukan hewan terkena ataupun terkena wabah PMK bagaimana penanganannya? Bu Rismiati masih bergabung bersama kami? Oke, suaranya terdengar baik? Sudah, sudah Ibu, sudah terdengar baik. Baik. Oke baik, jika terjadi kasus PMK dan itu memang tidak kita harapkan ya Mas Bram ya, tentunya kita harus lakukan prosedur yang baku ya. Artinya memang unit epidemiologi itu dilakukan penutupan lalu lintas tenak ya, jadi tidak boleh ada tenak yang masuk dan keluar. Kemudian juga ada pembatasan akses ya, akses untuk kendaraan ataupun personel yang melakukan pengawasan. Kemudian juga kami akan memisahkan antara tenak sakit dan tenak sehat ya. Tentang yang masih dimungkinkan dilakukan pengobatan, dalam hal ini pengobatan sporting itu kami lakukan. Dan kalau memang tidak dimungkinkan dan memang harus dilakukan pemotongan persyarat, itu harus dilakukan pemotongan persyarat.